Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan 3.257.357 km persegi atau 2 per 3 dari luas daratan, merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia menjadi jalur strategis dalam perdagangan ekonomi dunia dengan memanfaatkan laut sebagai media perhubungan dan juga transportasi. Potensi kekayaan perairan Indonesia perlu dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengelolaan tersebut salah satunya menjamin keamanan wilayah perairan laut Indonesia agar proyek strategis nasional Indonesia berjalan sesuai rencana pemerintah. Sebagai provinsi terbesar setelah DKI Jakarta, Jawa Timur memiliki total luas perairan 54.718 km persegi dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 427 pulau, dengan jumlah pulau terluar sebanyak 3 pulau, merupakan salah satu pusat roda perekonomian Indonesia yang menghubungkan wilayah Indonesia Timur. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab akan terciptanya keamanan dalam negeri serta pemeliharaan kamtipmas berperan penting dalam menjamin kondusivitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah perairan laut Indonesia. Melalui Direkturat Polisi Perairan dan Udara Polda Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Kombes Pola Arman Aswaras Syarifuddin, Ditpolairut Polda Jawa Timur mengimplementasikan 16 program prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Dokterandus Listio Sigit Prabowo MSI mewujudkan Polri Presisi. Dalam rangka penegakan hukum dalam terciptanya keamanan, Ditpolairut Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus besar berskala nasional antara lain. Menggagalkan kasus penjualan benur ilegal dengan total jumlah benur yang diselamatkan sebanyak 62.202 ekor di wilayah Tulung Agung, Trenggalek, Jember, dan Banyuwangi. Menangkap pelaku jual beli bahan peledak bom ikan dengan barang bukti 3.000 bom ikan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Mengungkap tindak pidana pembuatan bom ikan dengan mengamankan 40 ton bahan peledak di Socah, Bangkalan, Madura. Mengungkap kasus penangkapan ikan ilegal memakai jaring trawal di Surabaya dan Probolinggo. Menggagalkan penyelundupan 2.102 ekor burung yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dari Kalimantan ke Surabaya. Selain pengungkapan kasus dalam rangka penegakan hukum, Ditpolairut juga turut serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain. Dalam bidang kesehatan, melalui klinik terapung, yakni pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat pesisir. Bidang pendidikan, Ditpolairut Polda Jawa Timur memberikan perpustakaan terapung untuk menyasar anak-anak nelayan di pesisir, agar mendapat pelayanan pendidikan dan meningkatkan minat baca, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait aturan hukum larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dalam rangka mendukung program Kabaharkam Polri, Ditpolairut membentuk polisi RW bagi masyarakat pesisir. Personel rutin melakukan patroli dan sambang nusa presisi di Pulau Gili, Ketapang, Probolinggo, sekaligus menjadikan pulau binaan yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya, penyuluhan, penanaman pohon, serta benih pantai. Ada pun program unggulan lainnya dari Ditpolairut Polda Jawa Timur adalah Cak Poyan, cangkrukan bersama kelompok nelayan, dialog bersama para nelayan rutin digelar sebagai problem solving untuk membantu permasalahan yang dialami masyarakat. Selain itu, Ditpolairut Polda Jawa Timur juga mendukung ekonomi kerakyatan, terutama di pulau terluar, kepada UMKM untuk memajukan sektor wisata bahari. Guna meningkatkan kemampuan personel, Ditpolairut membentuk tim tactical shipboarding yang dilatih secara khusus oleh Royal Canadian Mounted Police atau RCMP. Bertujuan membentuk personel berkemampuan khusus untuk penanganan kejahatan dengan intensitas tinggi seperti narkoba, perompakan, dan kejahatan di perairan lainnya. Di usia yang ke-73 tahun, Ditpolairut Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan anjang sana Kepurnawirawan Polri, menggelar donor darah, upacara tabur bunga, olahraga bersama, penanaman 1 juta pohon mangrove serentak di wilayah Jawa Timur, serta bersih-bersih pantai. Dirgahayu Polairut ke-73 tahun, Cakra Buwana Samabta, karena di udara kita jaya, Arnapat Datpamahe, karena di laut kami bangga. Ditpolairut Polda Jawa Timur, siap mengamankan pemilu damai menuju Indonesia maju.